Halo guys kembali lagi bersama gue Hendro apa kabar kalian semua gimana nih lebarannya lancar udah ketemu sama sepupu bening belum atau malah suka sama emaknya sesat semoga abis lebaran ini kalian semua memulai kehidupan baru memulai semuanya dengan semangat baru tetap tenang di erah gempuran kawinan pembunuh bayaran wanita yang enggak pernah kalah dengan siapapun pada akhirnya ia bimbang dengan pekerjaan yang mengancam nyawanya ini setelah sang putri mulai menginjak dewasa di sisi lain ia memiliki hubungan dengan rekan sesama pembunuh bayarannya apakah mereka berdua akan saling membunuh atau malah melakukan perui-uihan beri-biri tanpa basa-basi tanpa pecot-kicot membelikidot kotoran codot langsung ke film aja seorang ketua Yakuza Jepang Udashinichiro terbangun di sebuah stasiun kereta api ya piatlah diculik oleh seorang perempuan pembunuh bayaran yang dikenal dengan nama Gil Bok Son dengan popularitas Udashinichiro yang berdarah dingin Bok Son tak menganggap remeh dirinya guys ia mencoba untuk berdiskusi terlebih dahulu lantas menceritakan mengenai putrinya yang menurutnya mengajari banyak aspek kehidupan waktu itu di TV terdapatlah berita mengenai anak calon perdana Menteri yang ketahuan nyogo untuk masuk bangku kuliah Bok Son memandang orang-orang terlalu lebay bukankah semua orang tua mau anaknya bisa masuk ke universitas bagus dengan cara apapun saat itulah sang putri memberitahu ibunya bahwa lebih baik dirinya bersaing secara adil daripada berlaku curang seperti itu dari sinilah Bok Son belajar yang ingin bersaing secara adil dengan Udashinichiro Bok Son ingin duel secara sehat lantas ia mengambil pedang samurai milik Oda mereka berdua pun beradu ke alian bela diri secara amambabi abota dari pertarungan ini terlihat Bok Son dengan senjata kapaknya tak dapat mengungguli kemampuan pedang Oda yang sudah ia asas selama bertahun-tahun Bok Son mencoba untuk memprediksi serangan berikutnya namun sekilas yang ia lihat kelapanya terpotong melihat tidak ada peluang untuk menang Bok Son meminta untuk dia ganti senjata terlebih dahulu yang ternyata ia mengambil sebuah pistol sikat cerita di rumah Bok Son mendapati sang putri telah belajar untuk mengudut saat itu Bok Son teringat dengan hukuman yang dilakukan oleh ayahnya saat ia remaja yaitu saat ketahuan merokok sang ayah dengan tiga menyuruh Bok Son untuk memakan rokok yang ia isap bukan hanya itu saja terlihat dari raut mukanya Bok Son habis dihajar habis-habisan oleh bapaknya mencoba menjadi ibu yang baik Bok Son malah menegur anaknya dengan ia mengajaknya untuk ngudut bareng Wow merangkul keesokan harinya diadakan lah acara kumpul wali kelas disini Bok Son sedikit canggung mengenai sebenarnya apa sih pekerjaan yang ia telah geluti sampai-sampai sering izin tidak mengikuti perkumpulan para wali kelas berita pun mulai menjadi trending mengenai kematian Udashinichiro dengan senjata api yang dimana sudah sedari lama tidak ada kematian yang seperti ini karena kepemilikan senjata api di Korea dianggap ilegal bos dari Bok Son sedikit kecewa tak seharusnya Bok Son melakukan tindakan seperti itu tapi untungnya berita di pelintir dan orang-orang digiring untuk menganggap kematian udah didasari atas persaingan antar geng sebenarnya aksi dari pembunuhan ini dinaungi oleh sebuah perusahaan yang dimana Bok Son berada di bawah pimpinan sahabatnya sendiri yang bernama Chamin Kyu dan adiknya Chamin He sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan agen pembunuh bayaran yang berkeliaran namun semua perusahaan tersebut masih di bawah kendali Chamin Kyu sebab Chamin Kyu merupakan perintis dari bisnis ini dan perusahaannya memiliki akreditasi yang bagus para pembunuh bayaran yang bekerja di bawahnya pasti memiliki gaji yang sangat besar seperti biasa Bok Son nongkrong di kedai langganan bersama dengan teman-temannya yang merupakan pembunuh bayaran dari perusahaan lain diketahui dalam kalangan para pembunuh bayaran Bok Son sudah dibilang sebagai legend bukan kakek legend ya tapi guys sebab ia telah berhasil menuntaskan mungkin puluhan bahkan ratusan misi dengan tingkat kesulitan bermacam-macam mereka semua mendiskusikan mengenai peraturan yang dibuat oleh Chamin Kyu yang pada dasarnya merugikan perusahaan-perusahaan kecil dan para pembunuh bayaran yang masih ingin merintis karirnya semua rekan-rekan Bok Son sangat kagum terhadapnya namun salah satu diantara mereka yaitu si Han He Sung terlihat sangat tidak hormat dan terkesan merendahkan keliaian Bok Son dengan alasan umur Bok Son sudah sepuh saat itu disinggunglah sebuah tradisi bernama pisau berdarah dimana seorang pembunuh bayaran yang ingin menantang pembunuh bayaran lainnya untuk memastikan siapa yang lebih kuat harus mengirim pisau bekas pembunuhan yang ia lakukan sebagai tantangan meskipun begitu saat Bok Son diguda oleh beberapa berandalan He Sung menolong Bok Son gas hubungan mereka sangat pelot twist banget karena setelah itu kita bisa melihat mereka berdua malah memadukasi bercocokan tanam di gubuk reyot yang ke senggol kucing berai aja pasti ambro setelah melakukan penyelewengan duniawi bergumul piri-piri Bok Son pamit pulang tentunya disini He Sung menyarankan Bok Son untuk segera pensiun saja namun Bok Son masih ragu He Sung bertanya jika suatu waktu perusahaan menyuruh Bok Son membunuh dirinya dengan alasan tertentu apakah Bok Son mau melakukannya hubungan Bok Son dengan sang anak terbilang cukup tidak baik sebab selama ini Bok Son telah merahasiakan pekerjaannya dari sang anak dimana mereka berdua bisa dibilang kurang mengenal satu sama lainnya selanjutnya Bok Son datang ke perusahaan tempat ia bekerja ia disambut hangat oleh Chamin He yang langsung menantang Bok Son untuk aduh sekil dengan anak didik barunya yang memiliki potensi dapat mengungguli pencapaian Bok Son yang bernama King Yong Ji disini Bok Son hanya meminta menggunakan senjata pulpen refleks yang ciamik dan battle IQ yang tinggi dengan mudah Bok Son mempermalukan Yong Ji selanjutnya oleh bosnya yaitu Chamin Q Bok Son disuruh untuk memilih misi kelas S dimana ada dua pilihan yaitu misi dalam negeri dan luar negeri karena males untuk perjalanan jauh Bok Son memilih misi dalam negeri sementara misi luar negeri akan ditangan oleh Chamin Q itu sendiri yang ternyata guess misi yang diambil oleh Bok Son menargetkan seorang anak perkuliahan yaitu anak perdana menteri yang di awal cerita ia ketahuan nyogok untuk masuk sebuah universitas sebelum itu Chamin Q mengajak Bok Son untuk makan bersama dari obrolan yang terjalin dapat disimpulkan selama ini Chamin Q selalu memberi saran kepada Bok Son kiat-kiat dalam mengasuh anak Chamin Q berharap Bok Son tidak pensiun diniges dari aksi pembunuh bayaran ini sampai pada akhirnya Bok Son harus ke sekolahan sebab anaknya telah melakukan tindakan kriminal dengan menciumkan gunting di leher temannya Putri Bok Son menyembunyikan motifnya ia hanya berdalih membela diri sebab temannya tersebut selalu mengganggunya oleh karena itu Putri Bok Son terpaksa dikeluarkan dari sekolahan beberapa hari kemudian ditemukanlah sebuah pembunuhan ilegal yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan perusahaan manapun semua ketua dari perusahaan-perusahaan yang lainnya melakukan meeting dan mencoba mencari tahu dalang dibalik ini semua salah dari mereka terlihat tidak menyukai Chamin Q dan menduga bahwa ini semua merupakan ulah dari Chamin Q setelah kejadian gunting di sekolahan hubungan Bok Son dengan sang anak semakin jauh Bok Son meminta saran kepada Chamin Q apa yang harus ia lakukan apakah Chamin Q merupakan bapak dari anak ini guys hanya Tuhan yang tahu singkat cerita bersama dengan anak baru Bok Son melakukan misinya tugasnya yaitu memandipulasi agar seolah-olah anak ini melakukan bunuh diri karena tekanan dari publik yang menghujatnya namun setelah berpikir ulang dan mengingat anaknya sendiri Bok Son menjadi ragu lalu memutuskan untuk menggagalkan misi tersebut Bok Son segera menghubungi Chamin Q yang kebetulan sedang beraksi melakukan misinya di Rusia yang dilakukan Bok Son ini melanggar peraturan guys sebenarnya sebab seorang pembunuh bayaran lebih baik pulang tinggal nama saja daripada misinya gagal sambil mendegar penjelasan dari Bok Son Chamin Q beraksi ala-ala James Bond saat itulah Bok Son meminta kepada Mink Q agar tidak ada yang melanjutkan misi gagalnya lagi Chamin Q sebenarnya sangat sebal apalagi hal ini sangat melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri dan teringatlah Mink Q kenangan saat ia pertama kali bertemu dengan Bok Son kejadiannya bermula saat Mink Q melakukan misinya untuk membunuh seorang pria dengan rencana seolah-olah ia bunuh diri yang notabene pria tersebut adalah ayah dari Bok Son saat itu Bok Son yang pulang sekolah bukannya kaget dan bersedih ia malah menunjukkan senyuman manisnya kepada Mink Q dimana hal ini sangat mensikopetkan di sisi lain Chamin He merasa kakaknya memberi tempat spesial kepada Bok Son dengan membiarkannya menggagalkan misi penting kebetulan ia mendapat informasi tentang pembunuh bayaran yang melakukan aksinya di luar ikatan perusahaan yang ternyata itu adalah He Sung memanfaatkan hal ini ia menugaskan He Sung untuk menuntaskan misi yang ditinggalkan oleh Bok Son bukan hanya itu saja kini Putri Bok Son mulai terbuka kepada ibunya guys dan menjelaskan kronologi kejadian yang ia lakukan di sekolahan faktanya Putri Bok Son merupakan seorang lesbiano yang mengikat hubungan dengan salah satu teman wanitanya tak terduga teman laki-lakinya yang sedari lama mau mendekatinya memata-matahi dan memotret momen mesra mereka berdua ia mengancam akan menjebarkan foto tersebut jika Putri Bok Son tidak mau berpacaran dengannya karena berurusan dengan nama baik teman wanita Putri Bok Son memaksanya untuk mau berkencan dengan pria tersebut sikap ini membuat Putri Bok Son menyadari bahwa perasaan teman wanitanya ini hanya main-main kepadanya saat itu kemudian ia memutuskan untuk melukai pria itu saja Bok Son sangat terpukul mendengar waktah ini namun ia berusaha untuk tetap tenang kebetulan anak magang datang dan memberitahu bahwa ia telah dipecat karena gagal dalam misi kemarin mereka berdua lantas nongkrong di tempat biasanya dengan para pembunuh bayaran yang lain saat itu Haesung juga ada guys tiba-tiba ia ditelepon oleh Min Hye yang menugaskannya untuk membunuh Bok Son bahkan Min Hye menawarkan kepada pembunuh bayaran lainnya siapa yang dapat memukatkan Bok Son maka mereka akan direkrut oleh perusahaannya dengan gaji yang fantastis yap tidak ada pertemanan sejati disini mereka semua mengeroyok Bok Son tanpa terkecuali si Haesung dengan membabi buta mereka melupakan ikatan pertemanan tapi si anak magang tak terduga malah membela Bok Son tentu tidak semudah itu Wati Bok Son dengan liar menunjukkan ketampilannya ia dapat menyudutkan satu persatu dari mereka semua nah asalnya disini Bok Son juga harus membunuh Haesung yang mereka berdua masih menjalin hubungan simbiosis beri-beri Bok Son selanjutnya memanggil bagian pembersihan untuk membersihkan TKP saat mau pulang Min Kyu datang dan menyerang Bok Son Min Kyu mendengar aksi yang dilakukan Bok Son dimana hal ini dapat memicu perang antar perusahaan Yong Ji memberitahu Min Kyu bahwa dalang dibalik ini semua adalah Min Hei adiknya sendiri setelah mendengar hal tersebut Min Kyu tak berkutik ia berada di ambang kebingungan apa yang harus ia lakukan selanjutnya tapi disini Min Kyu memastikan bahwa ia akan melindungi Bok Son Bok Son juga menyuruh Min Kyu untuk mempromosikan anak magang karena ia melihat potensi lebih pada dirinya setelah kejadian ini tentu para ketua perusahaan melakukan meeting mereka tidak tahu menahu bahwa Bok Son lah yang telah melenyapkan para pekerja mereka salah satu ketua terlihat mencoba mengasut yang lainnya supaya menyerang Min Kyu dan menuduh bahwa ini semua adalah rencananya Min Kyu kemudian mencoba menjelaskan bahwa kejadian tersebut tanyalah kesalahpahaman belaka karena asli saling serang menyerang yang dimulai dari Hei Sung yang memicu hal tersebut disini Min Kyu juga memberitahu bahwa Hei Sung merupakan orang dibalik misi pembunuh bayaran di luar ikatan perusahaan melihat sikap orang tersebut sangatlah tidak ramah di hadapan para ketua Min Kyu menunjukkan taringnya dengan mengajar habis-habisan pria tersebut dan menegaskan bahwa semua peraturan pembunuh bayaran dibuat oleh dirinya bahkan ia juga mengatakan sejatinya dirinya adalah peraturan itu sendiri sisi lain Bok Son menemui Min Hei ia merasa dijebak oleh Min Hei Min Hei memaksa Bok Son untuk mendadak tangani kontra kerja selanjutnya namun disini ia juga memberitahu Bok Son bahwa anak magang yang membela Bok Son kemarin telah dilenyapkan oleh Min Kyu dipenuhi dengan amarah Bok Son sudah tidak tahan dengan sikap dari Min Hei ia memutuskan untuk menyingkirkannya dengan bermodalkan sebuah ballpoint Bok Son memberikan ballpoint tersebut kepada Min Kyu sebagai tantangan pisau berdarah yang pernah kita singgung sebelumnya ini menjadi hal yang sangat mengejutkan semua ketua sangat kaget bahwa semua yang terjadi merupakan ulah dari Bok Son apalagi Min Kyu ini tidak pernah menduga Bok Son akan senekat ini pertemuan mereka berdua pun terjadi ini menjadi momen yang sangat menegangkan siapa diantara mereka berdua yang lebih unggul dalam seni pembunuhan seperti biasa Bok Son mencoba untuk mencari celah dari Min Kyu namun dari setiap tebakan pergerakan serangan yang ia lakukan sekilas saja Bok Son mengetahui bahwa ia akan kalah akan tetapi Bok Son kemudian berkata ke Min Kyu bahwa selama ini kelemahan Min Kyu adalah dirinya Min Kyu jatuh hati kepada Bok Son sejak pandangan pertama setelah melihat senyum manis Bok Son saat tragedi masa lampau mereka berdua saling menatap dan dengan memanfaatkan celah Bok Son membunuh Min Kyu saat itu juga Min Kyu menjelaskan kepada Bok Son bahwa ia sudah berfikir kalau dirinya tidak akan pernah menang melawan Bok Son ia hanya akan menderita dalam kehidupan jika Bok Son meninggalkannya Min Kyu menjelaskan bahwa saat ini putri Bok Son sedang melihat apa yang telah dilakukan oleh ibunya segeralah Bok Son bergegas pulang ia takut dengan fakta ini akan tetapi setelah sampai rumah Bok Son melihat sang putri baik-baik saja di ending film kita ditunjukkan dengan putri Bok Son yang berpamitan dengan teman wanita yang telah melukai perasaannya dengan cara yang sangat wow apakah ia akan menjadi the next Bok Son hanya Tuhan lah yang tahu dari film ini kita dapat belajar guys ketika mencari pasangan nanti lihat latar belakang dari keluarganya apalagi emaknya siapa tahu emaknya merupakan pembunuh bayaran kalau lu kawin nih sama anaknya terus gak tahu kan dia manusia kan bisa berbuat salah burung kutilang lu pasti jadi tumis balado terima kasih telah menonton dan menontonlah untuk mendapat terima kasih selamat menikmati bye selamat menikmati selamat menikmati